Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, cerdas, humoris, dan kritis Itulah tiga kata yang menggabarkan sosok Gusdur Pemilik nama lengkap, Abdurrahman Wahid ini Memang cukup terbilang unik Kata-katanya yang nyeleneh menjadi hal yang dinanti-nanti Ketika ada perkumpulan Namun, bukan ucapan biasa Siapa sangka, jika ucapan-ucapan tersebut Malah menjadi kenyataan, sungguh mencengangkan Inilah deretan, rabalan Gusdur yang sudah terbukti Yang telah dirangkum oleh Islam populer Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Sebelum menjelajahi ucapan penuh misteri Gusdur Langkah baiknya, kita mengenal lebih jauh ulama kondang yang satu ini Selain Gusdur dan Abdurrahman Wahid Ternyata ia awalnya memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dakhil Ad-Dakhil berarti sang penakluk Namun dikarenakan nama Ad-Dakhil tidak begitu dikenal Maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid Lalu kenapa sebutan Gusdur itu ada? Sebutan Gusdur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren Gus adalah kependekan dari kata bagus Yaitu sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang Kiai Sebagai bentuk penghormatan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah Sementara Dur diambil dari namanya Abdurrahman Gusdur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi Terhadap penegakan hak asasi manusia HAM pembela kaum minoritas Gusdur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940 Gusdur merupakan putra pertama dari enam bersaudara Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim Yang berupakan putra dari Kiai Haji Hashim Ash'ari Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU Ibunya bernama Haja Solehah Berupakan putri Kiai Haji Bisri Shansuri Pendiri pesantren di Nanyar, Jombang, Jawa Timur Gusdur tak menghabiskan masa kecil dan remajanya terlewat begitu saja Rutinitas kesehariannya setelah sholat subuh Gusdur merangkat mengaji ke Kiai Haji Maksun Krapyak Pada siang harinya, Gusdur sekolah Dan malam hari, Gusdur ikut berdiskusi dengan anggota Muhammadiyah Untuk meningkatkan belajar bahasa Inggris Gusdur tidak hanya sebatas memahami buku-buku yang berbahasa Inggris Akan tetapi, berusaha menggali informasi dari berbagai mancanegara Dan aktif mendengarkan siaran radio Voice of America dan BBC London Gusdur juga kutub buku sejati Pada saat di pesantren, Gusdur tidak pernah lupa Membawa koleksi-koleksi bukunya Sehingga membuat para santri yang lain heran melihat buku-buku bacaannya Tak hanya itu, Gusdur pun mulai menunjukkan kemampuannya Dalam hal berbicara dan humor Yang membuat santri lain terhibur dengan gaya bicara dan sifat humorisnya Tak heran, Gusdur akhirnya bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang berkualitas Juga ramalan yang awalnya tak masuk akal, tapi benar adanya Penasaran ramalan apa saja itu? Yang pertama dan juga mengejutkan adalah ramalan Gusdur mengenai lengsernya Presiden Soeharto Menurut seorang tokoh Islam Indonesia, K.I. Haji Bukhori Masruri Gusdur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi orang nomor satu di Indonesia Sebelas bulan sebelum Soeharto jatuh Gusdur dan Mustafa Zuhat Toha Yang saat itu menjabat sebagai pengurus NU Jogja Membicarakan berbagai masalah Tapi tiba-tiba, Gusdur mengatakan Sesuatu dalam bahasa Jawa Yang artinya Sudah, tak usah bicara itu Sebentar lagi, Pak Harto jatuh Tentu orang-orang yang mendengarnya Syok dan tak percaya dengan hubungan Gusdur Karena saat itu, pada tahun 1997 Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 Dan didukung kekuatan bersenjata, politik, dan ekonomi publik Siapa yang berani melawan dan melengserkannya? Sebuah cita-cita yang mustahil Namun, takdir berkata lain Soeharto benar-benar lengsir pada 21 Mei 1998 Yang tak kalah menarik adalah bagaimana Gusdur memprediksi dirinya Jadi Presiden Republik Indonesia Cerita ini bahkan disaksikan oleh beberapa tokoh Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Minsar Panjaitan Suatu ketika, Luhut bertemu dengan Gusdur Dan mengatakan jika Luhut tak perlu berangkat jadi duta besar Karena sebentar lagi, Gusdur akan jadi Presiden Obongan Gusdur itu tak langsung dipercayai oleh Luhut Ia tetap terbang menjadi duta besar Namun beberapa waktu bulan kemudian Luhut kaget melihat Gusdur Berada sebagai calon Presiden di pemilu 1999 Walhasil Akhirnya Gusdur benar-benar terpilih sebagai Presiden pada tahun 1999 Setelah posisi jadi Presiden Rupanya Gusdur juga meramalkan dirinya mengalami pelengseran Jatuh dan bangkit adalah dua siklus Yang sepertinya harus dialami oleh setiap orang Termasuk Gusdur yang pernah dilensirkan dari jabatannya Gusdur pernah ditanya dalam sebuah acara stasiun televisi Siapa yang harus bertanggung jawab Atas pelengseran dirinya sebagai Presiden Gusdur menjawab Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri Gusdur menyebut Dua nama-nama tokoh nasional Dan kenyataannya melalui buku berjudul Menjerat Gusdur Yang ditulis oleh Risky Utama Menjawab Semuanya Sebagai tokoh agama Gusdur juga tak alpah memberikan prediksi kepada rekan-rekan ulama lain Seperti Kiai Akil Siraj yang diramalkan jadi ketua PBNU Ceritanya Gusdur meminta Kiai Haji Said Akil, ketua umum PBNU Untuk menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan Setelah itu Ia meminta sang Kiai Membacakan kitab Ihya Ulu Mudid Baru dua paragraf Eh, Gusdur sudah mendengkur tertidur pulas Setelah lima menit kemudian Ia terbangun Lalu berkata kepada Kiai Said Sampai nanti akan menjadi ketua PBNU Setelah umur 55 tahun Ujar Gusdur Kiai Haji Said Akil Akil akhirnya terpilih pada buktamar ke-32 NU di Bakasar Pada usia 56 tahun Cerita tersebut Disampaikan sendiri oleh Said Akil Saat acara Tasyakuran Sukses muktamar Di pimpinan pusat GP Ansor Masya Allah Gusdur juga disebut-sebut pernah memprediksi Jokowi Dodo menjadi presiden Padahal saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo Sudah dua periode lamanya Jokowi menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia Siapa sangka Jika Gusdur telah mempasang kacamata penuh haram pada sosok ini sejak dulu Hal ini disampaikan oleh Hushayn Shifa Koordinator Gusdurian Jawa Tengah Tepatnya 8 Januari tahun 2006 Saat itu Sebelum orasi Gusdur Gusdur melakukan dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai Atau Mbah Lim dan Jokowi Yang saat itu baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai wali kota Solo Mbah Lim bertanya sambil bercanda soal Gusdur yang menjadi presiden lagi Siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi Kalau dia jadi wali kota yang bagus bahkan juga bisa jadi presiden Tapi siapa sangka jika kini Jokowi benar-benar menghidupkan perkataan Gusdur Selain Jokowi Sosok Ahok juga menarik perhatian Gusdur Gusdur bahkan pernah meramalkan Ahok menjadi seorang gubernur DKI Jakarta Saat pemilu di Bangka Belitung Gusdur menyampaikan sesuatu ke Ahok Untuk menjadi gubernur saja Namun Ahok pesimis saat itu Ia mengatakan Orang Cina gak bisa jadi gubernur Gus Gusdur kasih semangat ikut kampanye Kemudian menurut Ahok Gusdur malah mencendainya Bahwa Ahok bukan hanya mampu menjadi gubernur Namun menjadi presiden pun bisa Alhasil Ahok menduduki posisi gubernur DKI Jakarta Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden tahun 2014 Hmm apakah ini juga sebuah harapan Agar Ahok bisa menduduki ring 1 Indonesia Kita tunggu saja Yang terakhir adalah prediksi Gusdur Tentang kematiannya sendiri yang memilukan hati Ini merupakan percakapan Gusdur dengan Profesor Suhardi Yang merupakan guru besar UGM Dan pernah jadi dirjen Departemen Kehutanan Di era Gusdur menjadi presiden Di ruang ICU Beberapa hari sebelum wafat Gusdur mengucapkan beberapa kalimat Dengan terbata-bata Dan sangat menyayat hati Saya titip bangsa ini Tolong ikuti Kawal Pansu Senturi DPR Besok Kamis Saya akan pulang ke Tebu Wireng Dengan diantar banyak orang Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana Kamis Kemudian Gusdur akhirnya meninggal Sesuai perkataannya kepada Suhardi Dan pemakamannya pun Dihadiri oleh ribuan orang Innalillahi wa inna ilahi roji'un Sahabat beriman Mari kita mengenang jasa dan pengabdian Gusdur Dengan mengirimkan doa di kolom komentar Ramalan mana yang paling membuat Anda tercengang? Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh